Dua oknum polisi di Lampung curi mobil Brio Dimal, keduanya berpangkat Bribda. Dua orang oknum polisi di Lampung mencuri mobil di Mall Bumi Kedaton, MBK, Bandar Lampung. Kedua oknum polisi tersebut adalah Bribda Sidi dan Bribda FW. Kabit Humas Polda Lampung Kombes Pol Umi Fadilah Astutik mengatakan, jika terbukti, dua oknum polisi yang terlibat pencurian mobil di Mall Bumi Kedaton, MBK, Bandar Lampung itu akan diberhentikan. Umi menjelaskan, Polresta Bandar Lampung kali pertama menangkap Bribda Sidi. Jadi yang ditangkap lebih dulu oknum C dikontrakannya di wilayah Soekarama Kamis 12 September 2023 dini hari, kata Umi saat diwawancarai di ruang kerjanya, Jumat 13 Oktober 2023. Selanjutnya FW diamankan saat melarikan diri ke Lampung Utara. Kepada dua oknum polisi ini, sanksinya PT DH dengan ancaman pasal pencurian dengan pemeratan curat dikenakan pasal 363 KHP, tambah Umi. Menurut Umi, pembuktian terlibat atau tidaknya dua oknum polisi ini akan diketahui dalam sidang kode etik. Kami tunggu lebih lanjut sidang kode etik yang bersangkutan. Sanksi terberat bagi mereka adalah terancam PT DH, tandasnya. Hilang saat belanja. Nasib apes dialami M. Rizal Tengku Triawan, 25, warga Kelurahan Tejo Agung, Kecamatan Metro Timur, Kota Metro, Lampung. Karyawan rumah sakit Natar Medika ini menjadi korban pencurian di sebuah mal di Bandar Lampung. Tidak tanggung-tanggung, korban kehilangan mobil Honda Brio warna merah Nopol B 1682 GG, Minggu, 20 Agustus 2023, pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Ia betul mobil saya kemarin siang hilang, ujar Rizal kepada Tribun Lampung, Ko, Aidi, Senin, 21 Agustus 2023. Saat itu Rizal dan keluarganya berniat berbelanja di mal tersebut sekitar pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Ia memarkir mobilnya di lantai 1. Saat itulah ia baru menyadari ada yang membawa mobilnya keluar dari mal. Atas kejadian itu, korban mengalami kerugian sekitar 150 juta rupiah. Terima kasih telah menonton!